Sepintas tidak ada yang istimewa dari batu bundar berukuran besar ini. Bagi orang awam, batu andesit ini terlihat tak biasa karena pahatan yang menggamparkan seorang manusia dengan beragam perhiasannya sedang mengapit gajah. Lain halnya bagi kalangan arkeolog. Batu yang disimpan di Museum Balaputra Dewa, kota Palembang ini menjadi objek kajian yang sangat istimewa karena dianggap bisa mengungkap tabir misteri kehidupan masyarakat prasejarah di Sumatera Selatan. Kita membayangkan bahwa si pemahat ini sudah akrab dengan hewan yang dipahatnya. Artinya dia ada di lingkungan. Di lingkungan pasemah ini juga sudah ada gajah. Dan memang menurut cerita penduk dulu banyak gajah-gajah liar yang punya jalur. Menurut catatan sejarah, batu bundar gajah peninggalan tradisi megalit itu ditemukan di Bumi Pasemah, kota raya Kabupaten Lahat, 500 km dari kota Palembang. Tahun 1930-an batu itu lalu dibawa ke Palembang oleh Van Der Hoop, seorang arkeolog asal Belanda. Namun ada keterangan lain yang menyebut batu gajah itu dibawa FM Snitger sekitar tahun 1940-an. Bersama stafnya, Kepala Balai Arkeologi Palembang Nur Hadi Rangkuti mencoba menelusuri kembali jejak-jejak batu bundar gajah. Asmani, sang pemilik lahan mengetahui sebagian tentang penemuan pemindahan batu bundar gajah, dari cerita neneknya. Adalah orang pintar di sini, kan masyarakat sini, kan, mengajukan permohonan kebenaran zaman Belanda dulu ingin mengambil batu itu, batu gajah itu. Jadi untuk ganti rugi batu gajah itu dibikinkanlah masjid itu. Satu yang dikutir darat, satu yang dikutir lembah. Setelah sudah dikasih materi untuk penggantian masjid itu, lalu gajah itu dibawa ke lembah. Tak hanya batu besar gajah yang ditemukan di perkebunan seluas 3 hektare ini. Peninggalan megalit lainnya juga tersebar di beberapa titik. Mulai dari dolmen, petralit, altar batu, hingga lumpang batu berlubang 2 dan berlubang 4. Tak jauh dari lokasi penemuan batu besar gajah, terdapat sejumlah bilik batu yang duga menjadi tempat pemujaan di masa lampau. Di beberapa bagian dinding bilik terdapat pahatan dan lukisan-lukisan purba, penanda kehidupan budaya batu besar. Kalau kita lihat dari bahannya itu dari oker dan hematit, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, warna-warna itu. Nah apakah pertanyaan kita apakah memang sudah ada totemisme di sini pada masa itu gitu? Atau dia punya makna lain tentang lukisan-lukisan itu yang sifatnya memang karena bilik batu ini berkaitan dengan religi, apakah itu menggambarkan pandangan mereka tentang kehidupan di bawah setelah meninggal. Hasil penelitian Balai Arkeologi Palembang mengungkap situs peninggalan budaya batu besar banyak tersebar di dataran tinggi bumi Pasemah seluas 80 km persegi. Meliputi tiga kabupaten yakni Lahat, Lintang Empat Lawang, dan Pagar Alam. Titik-titik penemuan situs terdapat di puncak gunung, lereng, dan lembah. Salah satunya adalah situs Tegurwangi, berlokasi di lembah dekat lahan persawahan warga Pagar Alam. Di sini terdapat arca, dolmen, menhir, dan bilik batu. Ini akan membuat buklit dan gambar-gambar, peta-peta, letak daripada tempat-tempat benda yang bersejarah ini di mana lokasi yang menyebar di Pagar Alam. Kemudian kami akan memberikan sinopsis-sinopsis, cerita-cerita daripada apa itu benda-benda megalit ini sehingga benar-benar masyarakat yang berkunjung, di samping melihat fisiknya, mereka akan tahu cerita atau sejarah dari batu-batu atau benda megalit. Hingga saat ini pencarian dan kajian atas benda-benda prasejarah terus dilakukan kekalangan arkeolog. Mereka berharap batu-batu besar peninggalan masa megalitikum ini akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang para penghuni bumi pasemah di masa lampau. Para alim memperkirakan bangunan-bangunan batu besar di besemah sudah ada sejak 2500 tahun sebelum masehi. Peninggalan megalit seperti bilik batu ini kini ditemukan di ribuan titik menandakan kehidupan masyarakat plasejarah yang sudah mengenal seni dan budaya yang tinggi. Dari Besemah, Sumatera Selatan, Yogan Ugraha, dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV.